Hi everyone, beat our new hero Valentina, the prophetess of the night. Gila, keren. Kopi tadi, silahkan, putih bahas kelasnya. Pantusan ya. Dan balik lagi ya kalau ngomongin ke arah Kyrie dan Sally Boy yang pastinya ini banyak banget hero yang bakal diamankan harusnya untuk mereka. Entah itu nantinya pendebutan Frederin. Karena kalau ngomongin ke arah gold dan juga death per match ini gak ada perbedaan terlalu jauh. Cuman tadi yang signifikan itu di turret damage per matchnya. Itu Kyrie bisa sampai ke angka. Beri gangguannya ke arah Nino. Nino ini akan ketar-ketir karena dia tidak memiliki purify game. Dia bakal lihat di arah belakang. Well, Dragon telah keluar bersama dengan reward manipulation. Instant pick up. Tidak bisa di cancel karena dia menggunakan Matilda. Gila, disarang Pai bersama Booth ini bakal jadi fight yang cukup intense. Tapi dengan adanya turtle di area top lane harusnya mereka udah mulai mencoba untuk mencari spacenya. Dan Sans. Aurel world manipulation dipaksa dan bakal. Serpai. What? Gimana caranya bisa dia yang mendapatkan turtle kali ini? Dia ingin segera melakukan rotasi karena bottom lane. Informasi telah diberikan. Sally Boy dan Miracle Boy mencoba untuk menangkap seorang Kyrie. Dapetin seorang Sally Boy mencoba di cover begitu saja tapi nampaknya kagal. Sally Boy terperangkap. The Wild Dragon berikan seorang Nino lagi objektifnya tapi cewek masih memberikan spray down. Lihat suntikan penitis sedikit tapi sedikit pedul bakan pasukan Alter Ego. Key Boy kali ini walaupun dapetin Nino following upnya tidak ada. Tapi mereka menukarkan dengan Udil dan Sally Boy. Untuk Alter Ego eSports. Gimana mereka harus bisa memberikan full defensive, full protection. Gagal untuk melakukan inisiasi. Pembangun coba di take down. Mega kill terdapat oleh Sans. Kyrie. Gak bisa mendapatkan siapa pun. Reward pada pula isi tapi lihat 12 dragon. Nino. Langsung coba aplikir karena belakang masih bisa selamat tapi lihat ceweknya bebas. Berhasil mendapatkan satu boboid kill. Rashi gak bisa menyelamatkan lagi. Cukup satu orang tapi Sans. Lionel Sans. Masuk Typhid dan menumpahkan Odel. Double kill didapatkan oleh para pasukan dari Oni dan Sans. Riko, Riko lagi. Kita akan melihat ada Lord menuju ke arah toll plane. Pasukan Alter Ego mereka masih menahan. Real world manipulation block dibuka. Tandanya mereka tahu Lord ini bisa mereka selesaikan. Mereka tahan semua sword skill yang mereka miliki untuk wave yang selanjutnya. World selesai. Di tengah harusnya ada real world manipulation. Karena kalau tidak Odel akan kehilangan turan. Tapi Sans. Memaksa mendapatkan dua real world manipulation for covernya. Tapi lihat wave of dragonnya. Menuju karantino. Dua player pasukan Alter Ego kali ini harus hilang. Ini pencara. Best terbuka dengan sangat bebas. Tidak ada lagi high ground defensive. Ceweknya gak bisa tersentuh. Untouchable, untouchable. Dan this is it. Oni harus mengakui. Kali ini Alter Ego bisa mereka lumat. Dan game pertama diamankan Oni dengan sangat cepat. Oh 40 menit. Yes. Wow. Wow, wow, wow. Correct tuition. Mapurify untuk Nino. Sudah dipastikan. Dengan adanya Chow di tangan dari Oni. Aku sempat bilang di saat grafik. Hmm.